Hai semua jumpa lagi di channel youtube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue bangkit jadul kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 500 gram tepung tapioca lalu tambahkan 3 helai daun pandan dengan cara dipotong-potong tepung tapioca yang saya gunakan merek paktani gunung ya teman-teman selanjutnya sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil kita sangrai sekitar 10 menit ini diaduk-aduk terus supaya tidak kosong setelah 10 menit ini tepungnya sudah terasa ringan ini sudah bisa kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 200 gram gula halus gula halusnya diayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil selain menggunakan gula halus bisa menggunakan gula pasir yang di blender ataupun diput chopper lalu masukkan 3 kuning telur setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai berwarna putih pucat setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan sedang ini sudah berwarna putih pucat kemudian matikan mixernya lalu rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik setelah itu masukkan seluruh tepung yang sudah kita sangrai sebelumnya setelah disangrai ini saya ayak dan setelah diayak totalnya jadi 450 gram ya teman-teman dan pastikan tepungnya ini sudah dalam keadaan dingin selanjutnya masukkan santan instan sebanyak 200 mili dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit lanjut kita uleni kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata santan yang digunakan adalah santan instan saya yang menggunakan santan instan kara dan jangan dicampur air ya teman-teman tujuan santan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran santan yang pas buat adonan kita karena setiap kuning telur yang kita gunakan ukurannya berbeda-beda nah ini teksturnya sudah pas sudah mudah dikepal dan dipatahkan seperti ini jadi 200 mili santan masih sisa 10 mili yang terpakai hanya 190 mili ya teman-teman selanjutnya tutup adonan menggunakan plastik wrap karena adonan ini rawan kering setelah itu ambil sedikit adonan kemudian ratakan dulu menggunakan rolling pin lalu gilas atau pipihkan ini kita pipihkan jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis karena kalau terlalu tebal adonannya akan susah matang saat dipanggang kalau terlalu tipis cepat gosong ya teman-teman selanjutnya cetak adonan untuk cetakan sesuaikan dengan yang ada di rumah nah ini adalah adonan yang pas mudah dicetak dan sama sekali tidak lengket kemudian tata adonan yang sudah dicetak di atas loyang yang sudah dialasi baking paper kalau tidak punya baking paper atau kertas roti loyangnya bisa diolesi margarin ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini selanjutnya adonan ini siap kita panggang dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di sini sekaligus saya panggang dua loyang panggang menggunakan api sedang cenderung kekecil sekitar 60 menit nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka untuk oven listrik juga sebelumnya sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven panggang di suhu 140 derajat celcius api atas bawah selama 60 menit sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing nah untuk oven tangkring sudah 30 menit tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah yang dari bawah ke atas supaya matang merata lanjut dipanggang sekitar 30 menit lagi nah untuk oven listrik sudah matang angkat dan keluarkan dari oven yang di oven lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang nah ini dia kue bangkit jadulnya sudah jadi kue bangkit jadul ini bahan-bahannya sangat ekonomis buatnya mudah hasilnya sangat cantik sama sekali tidak kretak atau pecah matang merata teksturnya super duper renyah nyas dan lumer di mulut gurih manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba setelah kuenya dingin lalu susun di dalam toples atau wadah tertutup satu resep ini jadi dua toples kemasan 500 gram dan masih ada ada sisa sedikit ya teman-teman terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menonton!